Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy Jill memiliki sebuah rangkaian berikut ini 0, 3, 8, 15, 24, 35, dan seterusnya Dan dia melihat di rangkaian ini memiliki sebuah pola Dimana setiap nilai disini dia memiliki kurang dari 1 dari kuadratnya Jadi misalkan di 15 ini dia dapatkan dari 4 dikuadratkan dikurangi 1 disini Dan kemudian Jill memprediksi kalau nilai angka ke n akan sama dengan Ini merupakan suatu prediksi ya Jadi prediksi dimana angka ke n ini akan sama dengan n kuadrat dikurangi 1 Jadi disini Jill melihat sebuah rangkaian Dan dia melihat polanya dimana pola disini Dia perkirakan akan sama dengan n kuadrat dikurangi 1 Tapi untuk melanjutkan rangkaian disini Kita belum tahu ya Kalau ternyata rangkaian ini memang memiliki pola n kuadrat dikurangi 1 Tapi sejauh kita melihat sampai di titik sini Dia memiliki pola dimana ini sama dengan n kuadrat dikurangi 1 Tapi kita tidak tahu berapa angka yang ada setelah angka 35 ini Mungkin akan sama dengan 48 ya Atau tapi bisa jadi ini bukan 48 Bisa jadi ini 2 atau 500 kita belum tahu Jadi disini dugaan Jill ini Dia berdasarkan data atau informasi yang dia dapatkan dari rangkaian ini Tapi ini belum tentu 100% benar ya disini Jadi belum tentu pola ini memiliki rangkaian n kuadrat dikurangi 1 Tapi Jill menggunakan fakta yang ada disini Nah apakah Jill menggunakan alasan yang induktif? Ya inilah yang dimaksud dengan alasan yang induktif disini Kita punya suatu data disini Dan kita lihat pola dari data rangkaian ini Yang dalam hal ini adalah rangkaian ya Dan disini kita lihat dari rangkaian ini Dia memiliki sebuah pola dimana ini n kuadrat dikurangi 1 Maka dari sini Jill menggunakan alasan induktif Untuk menduga atau memperkirakan pola dari rangkaian ini Yaitu n kuadrat dikurangi 1 Dia generalisasikan rangkaian ini Untuk memprediksi angka yang muncul selanjutnya pada rangkaian ini Dan ini adalah yang dimaksud dengan alasan induktif disini Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!